Assalamualaikum wr. wb Kembali lagi pada video yang ketujuh Jadi pada video yang ketujuh ini Kita akan membahas mengenai film Arthropoda Yang merupakan bagian dari pokok-pokok Bahasan paleontologi Arthropoda adalah film yang paling besar Dalam dunia hewan dan mencakup Serangga, laba-laba, udang Lipan dan hewan mirip lainnya Arthropoda adalah nama lain Hewan berbuku-buku Arthropoda biasa ditemukan di laut Air tawar, darat, lingkungan udara Serta termasuk berbagai Bentuk simbiotis dan masif Beradaptasi untuk Mengunyah dan menghisap Anus terdapat di bagian ujung tubuh Sistem peredaran darah Terbuka dengan jantung terletak Di daerah dorsal atau punggung Rongga tubuh Kemudian sistem pernafasan arthropoda Yang hidup di air bernafas dengan insang Sedangkan yang hidup di darat Bernafas dengan paru-paru buku Atau permukaan kulit dan trachea Sistem saraf berupa Tangga tali, ganglion, otak berhubungan Dengan alat indera Arthropoda memiliki alat indera Seperti antena yang berfungsi Sebagai alat peraba Mata tunggal dan mata majemuk Organ pendengaran Dan statosis Atau alat keseimbangan pada Kustasea Kemudian alat ekskresi Ekskresi berupa kosal Atau kelenjar hijau Saluran maltigi Alat reproduksi biasanya terpisah Fertilisasi kebanyakan internal Dalam tubuh Ini merupakan perubahan Dan perkembangan kehidupan Dari arthropoda tadi Trilobilata Trilobites telah punah Kemudian pada Supilum Celicerata Terdiri dari Arcanida Merostomata Pisnogonida Dan Supilum Miriapoda Terdiri dari Cilopoda Dipolopoda Pauropoda Pauropoda Simpila Insekta Orderdiplura Orderkolembola Orderprotura Kemudian Supilum Krustacea Terdiri dari Brastiopoda Remipeda Kepelokarida Maksilopoda Ostrakoda Dan Malakostraka Beberapa contoh Kelas arthropoda yang sangat umum dijumpai Yaitu yang pertama Kelas arachnida Termasuk Laba-laba Atau spider Lala jengking Atau scorpion Serta kutu Mereka memiliki Enam pasang kaki Untuk berjalan Kemudian Kelas krustacea Termasuk Lobster Shape Crab Barnacles Dan Dapani Mereka memiliki Dua bagian antena Dan Biasanya Memiliki lima pasang kaki Untuk berjalan Kemudian Kelas kilopoda Merupakan jenis kelabang Dan memiliki satu kaki Dalam tiap segmen tubuhnya Bergerak cepat Dan bersifat Karnifora Kemudian Kelas diplopoda Merupakan jenis Dari kelabang kecil Dan Umumnya Memiliki dua kaki Tiap segmen tubuhnya Mereka Bergerak lambat Namun Beberapa spesies Dapat Mempunyai bentuk tubuh yang besar Kemudian Kelas insekta Termasuk Kupu-kupu Belalang Serangga Semut Dalam kelas ini adalah Laba-laba Kalajengking Kutu dan lain-lain Tubuhnya memiliki Enam pasang kaki Hingga kini Dikenal hingga 65 ribu spesies Yang ada di dunia Kemudian Ciri-cirinya Memiliki Dua bagian tubuh Yaitu Cepalotrorax Dan Abdomen Kemudian Tidak memiliki antena Yang ketiga Bagian mulut Telah berkembang Membentuk taring Contohnya Laba-laba Lobster Lobster Slipkarp Barnacles Dan Dapina 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 Mereka memiliki dua bagian antena Dan biasanya memiliki lima pasang kaki untuk berjalan Hingga kini terdapat sekitar 44 ribu jenis yang tersebar di dunia Ciri-cirinya Yang pertama Tubuh terdiri dari dua bagian utama Yang kedua Terdapat dua pasang antena di bagian kepala Yang ketiga Memiliki lima pasang kaki atau lebih Yang terakhir Hidup pada daerah akuatik Sedikit pada daerah terestrial Nah termasuk ciri-cirinya Bagian kepala yang indah atau baik Sepasang kaki pertama telah bermodifikasi untuk meracuni mangsa Memipih dari bagian atas atau kepala hingga bagian bawah atau buntut Memiliki sepasang antena di bagian kepala Merupakan jenis dari kelabang kecil dan umumnya Memiliki dua pasang kaki tiap segmen tubuhnya Mereka bergerak lambat namun beberapa spesiesnya dapat mempunyai bentuk tubuh yang besar Hingga kini terdapat sekitar 10 ribu spesies yang tersebar di dunia Ciri-cirinya Memiliki dua pasang kaki pada tiap segmen tubuhnya Memiliki empat segmen pertama Hanya memiliki sepasang kaki Kemudian memiliki sepasang antena Weldified head Umumnya berbentuk silindrical Termasuk di dalamnya adalah kupu-kupu Belalang serangga semut dan lain-lain Dan memiliki spesies yang paling banyak tersebar di dunia Hingga mencapai 1 juta spesies Ciri-cirinya yang pertama memiliki tiga bagian tubuh Yaitu kepala Torak dan abdomen Kemudian 6 kaki pada bagian torak Terdapat tiga segmen Masa dewasa pertumbuhan Memiliki satu atau dua pasang Pada bagian torak Beberapa jenis tidak ada Kemudian memiliki dua antena Dan mata yang bersifat lateral Ini merupakan gambar dari bagian tubuh Ini merupakan gambar-gambarnya Termasuk juga dari gambar fosilnya Ini juga merupakan fosil dari hewan pertumbuhan Ini fosil yang terdapat dalam batu Ini merupakan fosil trilobita Dalam setengah tubuh yang utuh Kemudian fosil dari pilum artoproda Ini sangat khas pada zaman dan lingkungan tertentu Sehingga kehadirannya dalam bantuan Sangat membantu untuk penentuan umur dan lingkungan pengendapan Sebagai contoh Fosil trilobita Yang merupakan hewan penciri dari zaman Trilobita Zaman kambrium Ini contohnya Kambrian akhir, Kambrian tengah, dan Kambrian awal Ini merupakan rekaman kehidupan Artropoda dalam kurun waktu geologi Terima kasih Terima kasih Terima kasih